Gubernur Lemhanas Andi Wijayato menyampaikan kuliah umum di depan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Gubernur Lemhanas menjelaskan seputar geopolitik versus Pancasila. Selain menyampaikan kuliah umum, Gubernur Lemhanas dan Rektor Umsu juga mendadatangan di dokumen kerjasama. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara atau Umsu menjalin kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional melalui Penandatanganan Naskah Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan Naskah MOU langsung oleh Rektor UMS Agus Sani dan Gubernur Lemhanas Andi Wijayato di Kampus Jalan Kapten Muhtar Basri pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Kerjasama yang dijalin berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, alam penguatan wawasan kebangsaan, dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kuliah umum yang disampaikan Gubernur Lemhanas itu mengambil tema geopolitik versus Pancasila. Dijelaskannya bahwa geopolitik merupakan mandat yang diberikan Soekarno ketika mendirikan Lemhanas untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional. Kemudian Gubernur Lemhanas juga membicarakan soal bonus demografi dan beban demografi yang akan dihadapi Indonesia kedepannya. Selain itu soal Indonesia yang sesungguhnya negara maritim, namun kurang memaksimalkan potensi sumber daya lautan. Hadir pada acara kuliah umum itu Rektor UMS Agus Sani yang menyampaikan sambutan jajaran Rektor UMSU, pimpinan program Pasca Sarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana UMSU, pimpinan fakultas di lingkungan UMSU, Dekan Fakultas Hukum UMSU, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU, serta beberapa mahasiswa UMSU. Dekan Fakultas Hukum UMSU Faisal, yang menjadi tuan rumah kuliah umum Gubernur Lemhanas itu, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Andi Wijayanto di kampus UMSU. Materi yang disampaikan terkait dengan kondisi ketahanan nasional dan juga kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pertama sekali kita berterima kasih kepada Gubernur Lemhanas, Pak Adi Wijayanto yang telah bersedia hadir di Universitas Mamadiah Sumatera Utara dalam rangka sharing pemikiran terkait dengan ketahanan nasional kita yang dengan persesi masyarakat sekarang ini dalam kondisi global penuh kebirapastian. antara blok mana yang akan diikuti, apakah blok Amerika atau blok Cina. Bahwa konsep ketahanan nasional itu saya pikir perlu menjadi pengkajian mendalam bagi akademisi kita di Universitas Mamadiah Sumatera Utara. Dan kajian kita kira-kira ketahanan nasional kita bagaimana ke depannya di era global yang penuh tidak kepastian, tidak ada kepastian ini di era digital. Saya pikir pemaparan yang disampaikan oleh Pak Gubernur Lemhanas tadi itu membuka cakra wala kita untuk berdiskusi dan berpikir, mengkaji bagaimana konsep ketahanan nasional kita ke depan. Bagi akademisi materi-materi saya pikir cukup banyak. Konsep apa yang bisa kita adopt, kemudian akan kita kembangkan di kampus, di UMSU? Ya, dari semikian banyak materi yang disampaikan tadi, saya pikir terkait dengan konsep ketahanan nasional di era geopolitik ini itu yang perlu menjadi kajian serius para akademisi UMSU. Bahwa masyarakat kan ingin meroleh sesuatu kajian-kajian yang real dari para akademisi terkait dengan konsep ketahanan nasional dan konsep politik Indonesia ke depan yang semakin tidak menentu arah. Dalam artian bahwa perlu ada kepastian masyarakat supaya tidak gamang menghadapi era global yang cukup kompetitif dan komplek di dunia internasional sekarang ini. Rektor UMSU Agusani berharap kehadiran Gubernur Lemhanas dapat memberikan pencerahan tentang geopolitik kemudian terkait dengan MOU kerjasama yang telah ditandatangani. Diharapkan tidak hanya sebatas di atas kertas tetapi dapat berlanjut melalui dekan Fakultas Hukum UMSU. Syaful Hadi memberitakan dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!